Nurhayati menangis haru setelah status tersangka yang dikenakan kepadanya dibatalkan. Sebelumnya ia ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan korupsi yang dilakukan oleh kepala desanya. Kasus hukum yang menjerat Nurhayati diduga telah dihentikan. Kakak kandung Nurhayati, Junaidi, mengatakan status tersangka yang dikenakan kepada Nurhayati akhirnya dibatalkan. Junaidi pada minggu 27 Februari 2022 mengatakan pihaknya sudah mendengar kabar tersebut dari media. Pihaknya pun berterima kasih kepada semua pihak yang turut berjuang hingga status tersangka Nurhayati tidak dilanjutkan. Junaidi menyebutkan informasi tersebut pertama kali diketahui melalui media masa dan dia juga langsung mengabarkan informasi itu kepada Nurhayati. Menurut Junaidi, Nurhayati yang sedang menjalani isolasi mandiri seketika menangis bahagia. Nurhayati juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada berbagai pihak yang telah membantunya. Nurhayati hingga saat ini masih melakukan isolasi mandiri pasca terpapar COVID-19 beberapa waktu lalu. Diketahui hingga saat ini Junaidi dan Nurhayati masih belum mendapatkan surat resmi dari Polres Cirebon Kota. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menuliskan status di akun Twitter miliknya dan menjelaskan bahwa status tersangka Nurhayati tidak dilanjutkan. Staf khusus bidang komunikasi Kemen Kopol Hukam, Rizal Musitari, mengonfirmasi kebenaran status Mahfud MD tersebut. Diketahui, Nurhayati adalah mendahara desa Citemu, Kejamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Polres Cirebon Kota menetapkan Nurhayati sebagai tersangka. Lantaran diduga terlibat kasus korupsi dana desa untuk periode 2018 hingga 2020 yang dilakukan kepala desa hingga merugikan uang negara senilai 818 juta rupiah. Nurhayati mengungkapkan kekecewaan terhadap penetapan status tersangkanya. Lantaran dia merasa sebagai pelapor kasus tersebut. Status tersangka Nurhayati akhirnya menjadi perhatian publik hingga lembaga negara dan juga pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.